Assalamualaikum semuanya, gue Muklis Enjoy berita hangat Berita hangat, berita baru, berita terkini Ventella, Public High, dan Public Low Ngerilis 3 colorway baru Yang menurut gue sangat-sangat bagus banget Kayak apa nih ya, warah-warahnya Kita langsung kepoin aja Jadi Ventella warna 3 colorway baru Pertama ada warna Black Army Green Sama Natural Jadi yang Army Green itu Kita ulas satu-satu nih ya Pertama Kita liat yang High aja ya Karena gue suka yang High Gue emang antusias banget sama Public Khususnya versi yang High ya Gue yang lalu suka buat dipake-pake Itu emang gampang gitu ya Misalnya lo lepas pasang tuh gampang yang Low Tapi gue sendiri, gue pribadi, gue sangat suka yang High Karena menurut gue tuh lebih keker dan asik aja gitu dipakainya Oke Sekarang kita bahas yang Public High Yang warna Black Yang warna Black Ini nih Tiga Tiga sepatu baru ini Dia semua ber Mid-Saw Dan Ossolnya tuh Bumpernya tuh warna Gum Semua seluruhnya Oke kita bahas pertama yang Black Gum aja ya Kita sebutinnya Black Gum Jadi yang Black Gum ini Tuh kayak gini Dia basically sama Kayak Ventella yang Public Biasanya Public Yang public kayak gini Dia masih pake Public yang kayak gini Cuman dia seluruh keseluruhannya ini Warna Black Dan warna Mid-Saw Dan warna Mid-Saw Dan warna Mid-Saw Dan warna Mid-Saw Seluruhnya ini keseluruhan sampai bawah Itu warna Gum Gitu Ini kayak sepatunya yang samping adanya Tuh kayak gini Jadi Tuh Jadi di weapon depannya gitu Dia warna Gold sama Black Kalau ini kan warna merah nih Kalau ini kan warna merah nih Ya Ini merah putih Nah kalau yang baru ini Yang versi Gum ini Dia warna Gold Sama Hitam Yang warna Hitam Gum ya Dan dia Stripe-nya ini Stripe-nya Stripe-nya itu tuh Warnanya juga ngikutin sepatunya Kalau yang udah rilis-rilis kemarin kan Walaupun sepatunya warna hijau Warna marun Warna kuning Dia seringkan tetep warna Ya Warna putih gading Atau warna Off-white Nah kalau yang tiga rilisan baru ini Dia tuh Stripe-nya tuh ngikutin Ya warna upper-nya So contohnya warna yang hitam tadi ini Dia upper-nya juga warna hitam Oke kita selesai selanjutnya Oh dan ada perubahan juga nih Kayaknya bagian highlight-nya ini Light-nya ini kan silver nih Light-nya ini kan silver Nah yang terbaru ini Dia pakai Light-nya warna gold Atau ngikutin Jadi nyesuaiin warna sama Midsole-nya tuh waragam Lanjut aja ya Lanjut nih Kita lanjut ke foto selanjutnya Ini yang natural Yang menurut gue ini lumayan keren banget sih Karena Apa ya Kombinasi warna-nya tuh bagus Ini sebenarnya warna ini udah ada di Udah ada di yang BTS Bukan BTS itu ya BTS ini BTS warna kayak gini Cuman gue kurang suka Karena BTS itu sendiri Dia tuh Mirip banget sama Converse Jadi Makanya gue sangat Nah di public ini dia keluar dengan Silhouette baru ya menurut gue Di public ini dia keluar dengan Warna yang sama Sama yang kayak di BTS Cuman dengan silhouette si public itu Tuh liat disini dia Ya sama oven depannya Masih pakai Gold sama Hitam Highlight-nya pun sama tuh Warna kayak gold gitu ya Terus Stripnya Ini warna Ini gak warna kayak gini gue yakin Gak warna kayak gini Gak warna kayak gini Tapi dia warna Ya Warna gitu Warna keren gitu Keren ya sebetulnya Kalau kita sebetulnya keren Terus Udah Kita selanjut ke slide selanjutnya Ya Ini yang menurut gue warna Menurut gue ini Susah sih bakalan dicarinya Karena Ini oke sih Oke Oke semua sih Dari 3,4,5 emang ini oke banget nih Versi gelm ini Menurut gue Bener-bener oke banget Buat di koleksi Cuman harganya Nanti gue sebutin harganya Woven depan masih sama Masih Gold sama black Terus Eyelight-nya pun masih sama tuh Warna gold Dan ya strip-nya tuh Strip-nya di ngikutin Warna upper-nya Dan Lu bayangin Cinematic lighter kayak gini Warna Army green Kan keren banget ya kan Keren Nah gue gak tau nih Dari foto ini gue gak tau Hell patch-nya Heel patch-nya Kayak gimana warnanya Coba kita lihat posting yang selanjutnya ya Apakah disitu ada bocorannya Kok gak ada Tapi setau gue Heel patch-nya belakangnya tuh Warnanya Ngikutin warna Kemungkinan nih warnanya Ngikutin warna Misola juga Kalau ini kan putih Putih dan dia Hell patch-nya juga putih juga Dan itu kemudian Warna gum Dan hell patch-nya Gum juga gitu menurut gue Gimana? Lo mau Kop atau drop Kira-kira Ada 3 colorway baru Dan 2 siluet Yang satu high Satu low Kalau lo yang Notabene orang yang suka Lepas sepatu dan Pake sepatu Gue saranin lo pake yang low Karena itu dipakenya gampang Tapi kalau lo yang Pake di rumah Ya nanti lo lepas lagi di rumah High oke sih Jadi ngelindunginya tuh Pulau gitu Harga yang low Yang versi gum ini Dihargain 200.59.800 Kalau lo tanya ini worth it apa gak? Sangat worth it Lo Lo udah tau Yang nonton ini lo juga Udah pasti tau Kalau Ventella tuh kualitasnya kayak gimana ya kan Kualitas udah pasti oke banget Ventella Jahitannya rapi Leme-lemannya bagus Gak di melepotan Uppernya solid banget Kuat banget Otsol bawahnya pun gak Cepet Keboek-boek gitu Atau Terangkan terkikis Atau apa Itu emang kuat banget Solid banget Hmm Buildingnya tuh emang Oke deh pokoknya kalau Ventella Dan khususnya versi yang public ini Karena yang public ini emang spesial banget Lihat Ventella bikin untuk jadi Line upnya si Ventella itu Karena public ini emang jagoannya banget Ventella Yang heightnya dihargain 200.79.800 Worth it apa gak? Ini masing-masing Kalau gue masih suka bilang worth it karena Gue tau kualitasnya Gue tau kenyamanannya Secara Ventella itu udah Ya mau kalangan menengah sampai ke atas ini Semua udah pake kok Mau yang Gak pernah nolol di TV Mau yang udah pernah nolol di TV Pasti mereka punya Jadi gitu pak Nah menurut gue Ini masih untuk worth it pak Karena apa? Karena Di harga under 300 Lo dapet sepatu yang Ini sepatu gak cuma bisa lo pake Setahun pak Ini bisa lebih dari 2 tahun bahkan 3 tahun Asal apa? Asal lo tau cara ngehandle nya Ingat kalau sepatu kotor tuh Gak asal lo rendem dan lo cuci Pake deterjen Ada spesialisnya Sekarang udah banyak Kok Apa namanya tuh jasa-jasa Cuci sepatu ya kan? Dia tau caranya Dia tau cara ngehandle nya Udah kasih aja Sekarang murah-murah kok Lo ada misalnya Cepet 3 Cepet 3 sepasang Atau Sepasangnya 2 lipah Itu dia cukup bagus Cukup worth it Menurut gue Kalaupun lo pengen nyuci sendiri Udah banyak juga Cleaner-cleaner Dijual di Instagram Dijual di Shopee Lo tinggal belajar aja Di video Di Youtube pun udah banyak Tutorial-tutorialnya ya kan? Ingat Handle sepatu tuh gak kayak Handle baju Atau celana Bahkan celana jeans pun Lo harus tau cara ngehandle nya ya kan? Oke gitu aja Ini masih worth it Untuk 2 tahun ke depan Karena ini emang sangat oke banget Solid banget Ya kan? Gue mau nanya nih ke lo semua ya Ventella Setelah collab sama Never 2 Levis Yang ini nih Yang ini Ya kan? Di Youtube tuh cocoknya Ini udah nih Oh udah Dan dia tuh ngeluarin Bakal ngeluarin 3 versi Ini yang versi pertama 2 ketiganya masih misteri ya kan? Nah menurut lo Menurut lo Ventella tuh Asiknya collab sama apa sih? Entah band Entah artis Entah seniman Menurut lo nih Lo komen di bawah nih ya Menurut lo cocoknya collab sama apa gitu? Oke? Gue pengen tau Gue pengen survey nih Siapa tau Tim Ventella Baca kolom komentar Merealisasikannya Ya kan? Oke nih Jadi Cukup gitu ya Isu kali ini Pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Bagi lo semua Kalau gak bermanfaat ya Gue minta maaf Kalau bermanfaat Ya gue terima kasih banyak Udah mau nyimat Thank you banget Jangan lupa Gue jangan Gue Gue lupa bilang tadi ya Lo jangan lupa subscribe Subscribe deh Coba deh Coba Supaya gue semangat lagi Bikin videonya ya kan? Maaf maaf Sorry sorry Gak gitu Ya kalau bermanfaat lo subscribe Kalau gak ya gak usah Kalau ini bagus Lo like Kalau gak ya gak usah Simple aja udah Oke Thank you buat udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See ya Bersambung warahmatullahi wabarakatuh